Desa Pekojan Kota Tangerang adalah sebuah desa tua yang unik. Desa ini memiliki sebuah keunikan yang mengundang banyak orang datang ke sini. Apakah yang unik yang mereka punya itu? Hanya sebuah sumur, tapi bukan sumur biasa. Bentuk sumur ini tidak seperti sumur biasa yang berbentuk silinder. Sumur yang ada di desa ini berbentuk tapak kaki raksasa. Bagian terpanjang dari tapak kaki raksasa ini berukuran 2 meteran. Air di sumur ini hanya berada di 4 meter dari permukaan tanah. Berbeda dengan sumur yang ada di rumah-rumah penduduk di sekitar sumur tapak ini. yang berada di kedalaman 14 meter. Minimal 14 meter. Uniknya lagi sumur ini hanya boleh ditimba memakai sangkut bandul. Sebuah cara menimba air yang ada di film-film silat zaman dahulu. Timba ini memakai dua bambu. Satu bambu memakai bandul sebagai pengungkit. Dan satu bambu lagi terhubung dengan ember timba. Terus gimana sih rasa air? Adem. Dingin seperti es. Kalau orang sedot itu habis nggak tuh? Ya tau dah. Nggak pernah disedot soalnya Pak. Nggak dibolehin. Nggak boleh. Iya nggak boleh. Harus ditimba pakai itu? Iya harus ditimba pakai itu. Diganti ininya juga nggak boleh Pak itu. Harus begini. Harus senggot. Iya harus senggot. Apa namanya? Senggot. Senggot? Iya. Senggot bandul namanya. Senggot bandul. Pak ini orang ramainya kapan kesini Pak? Malam Jumat, malam Senin. Ya yang banyak benar itu malam Jumat, malam Senin Pak. Pak dari mana Pak? Saya dari Cipete Pak. Oh sudah dekat sini? Dekat. Terus ngapain disini Pak? Ini mau mandi. Mau mandi? Iya. Emang airnya kenapa disini? Airnya penuh barokah dan manfaat. Yang paling kerasa apa Pak manfaatnya? Adem. Manfaatnya ya adem buat menenangkan, membersihkan diri. Para pengunjung yang datang percaya bahwa air di sumur ini sangat bermanfaat untuk tubuh dan jiwa. Yang paling penting, sumur ini jadi andalan ketika kemarau panjang atau saat PLRN padam seperti tanggal 4 Agustus 2019 kemarin. Sumur ini bernama Sumur Setapak.